Ya Presiden mengatakan bahwa kita ini kan membuat stabilitas politik sangat penting. Stabilitas politik itu saya jaga serimekian rupa, karena dengan itu terjadi maka ekonomi bisa tumbuh. Yang kita butuhkan oleh ekonomi tumbuh, maka saya menjaga ini. Nah kalau bisa lembaga-lembaga tinggi negara itu tidak berkonflik satu dengan yang lain. Tapi tidakkah memang seharusnya begitu DPD Bang? Saya tidak dalam permakluman bahwa DPD itu harus mengikuti pemerintah bahkan dalam segala hal, termasuk pada keinginan Presiden seperti itu. Pertumbuhan ekonomi itu adalah urusan pemerintah, tetapi bagaimana penguatan civil society, penguatan demokratisasi itu adalah tanggung jawab DPD. Salah satunya gitu. Maka menurut saya berbeda atau bahkan barangkali mengenitiknya bukan sesuatu yang perlu kita persoalkan. Terima kasih. Terima kasih.